Jelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah mendatang, Bulog Jabang Kuala Tungkal memastikan stok bahan pokok aman hingga beberapa bulan ke depan. Bahkan mencukupi untuk dua kabupaten yakni Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Hal ini dibenarkan langsung oleh pimpinan Perung Bulog Kantor Jabang Kuala Tungkal, Andi Setiawan. Kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan daging beku, ini merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat sehari-hari. Terutama seperti beras medium SPHP, sebab stabilitas harga pangan dari segi beras merupakan fokus dari pihak bulog untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan. Sehingga beras medium SPHP maupun beras premium menjadi fokus utama bagi pihak bulog di seluruh Indonesia, terhusus bulog cabang Kuala Tungkal. Namun jelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, bulog cabang Kuala Tungkal mengklaim stok bahan pokok selalu tersedia, terutama seperti beras dan minyak goreng. Pimpinan Perung Bulog Kantor Cabang Kuala Tungkal, Andi Setiawan mengatakan, jelang bulan suci Ramadan ini untuk stok bulog yang dimiliki bulog cabang Kuala Tungkal, yakni 850 ton beras medium SPHP, 2 ton beras premium, minyak goreng 1000 liter, dan daging beku 2,5 ton. Stok produk yang dimiliki bulog ini dipastikan mencukupi untuk masyarakat di 2 kabupaten, yakni Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak khawatir, sebab kebutuhan dasar masyarakat seperti beras dan minyak goreng selalu tersedia di kantor bulog cabang Kuala Tungkal maupun di gudang bulog. Yang ada di bulog kacok Kuala Tungkal, pertama beras medium atau beras GDP itu sebanyak 850 ton. 850 ton itu artinya 250 ton ada di sini, dan 600 tonnya ada di dalam perjalanan menuju ke Kuala Tungkal. Itu kalau kita ukur di ketahanan pangkat sampai dengan 4 bulan setengah lah itu. Ada juga beras premium kita sediakan, berapa ton itu sebanyak. Yang tersedia sekarang sebanyak 2 ton. Terus juga ada minyak goreng Viko, minyak premium sebanyak 7 ton atau 7000 liter. Ada juga minyak kita, tidak terlalu banyak sih, 1 ton atau 1000 liter. Ada juga daging beku kita sudah ada di, sudah masuk separoh, baru dari 2 ton setengah itu sudah masuk sekitar 1 ton setengah. Meski demikian pihak bulog cabang Kuala Tungkal terus bersinergi bersama pemerintah kabupaten, terutama dalam hal operasi pasar sembako, baik jelang Ramadan maupun hari besar Islam lainnya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.